Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas perkalian bilangan bulat negatif Perkalian dua bilangan yang berbeda tanda, hasilnya adalah negatif Ini aturannya, ya Jadi, jika positif dikalikan negatif, maka hasilnya negatif Negatif dikalikan positif, hasilnya juga negatif Kemudian perkalian dua bilangan yang bertanda sama, hasilnya adalah positif Jadi, positif kali positif, hasilnya positif Negatif kali negatif, hasilnya juga positif Oke, bisa dipahami? Kita lanjutkan ke latihan soal Di sini ada beberapa soal Nanti ada satu soal yang tidak saya bahas Untuk kalian coba sendiri, oke Kita langsung bahas soal yang pertama 5 kali negatif 7 Sama dengan negatif 7 Ditambah negatif 7 Ditambah negatif 7 Sampai 5 kali penjumlahan Karena di sini 5 kali Jadi, 1, 2, 3, 4, 5 Di sini juga negatif 7 Negatif 7 Negatif 7 Negatif 7 Hasilnya berapa? Ya, hasilnya Negatif 35 Kita lanjutkan soal berikutnya 9 kali negatif 10 Sama dengan negatif 10 Ditambah negatif 10 Ditambah negatif 10 Ditambah negatif 10 Ditambah negatif 10 Dan seterusnya Sampai ini 9 kali penjumlahan Nah, penjumlahan bilangan negatif Masih ingat? Ya, hasilnya juga negatif Negatif sehingga Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah negatif 90 Soal berikutnya 6 kali negatif 16 Ya, negatif 16 Ditambah negatif 16 Ditambah negatif 16 lagi Sampai 6 kali Tambah lagi negatif 16 Negatif 16 Negatif 16 Sampai 6 kali Ini kalau misalnya kita hitung Coba kita hitung Negatif 16 Tambah negatif 16 berapa? Negatif 32 Yang ini juga sama Negatif 32 Ini juga sama Negatif 32 Terus ini dijumlahkan Masih dijumlahkan ya Kalau kita hitung lagi Berapa? Negatif ditambah negatif Hasilnya tetap negatif Negatif berapa? Negatif 64 Kemudian tinggal satu lagi Negatif 64 Ditambah negatif 32 Hasilnya berapa? Tetap negatif Negatif berapa? Negatif 96 Ya, ini hasilnya Kita lanjutkan soal berikutnya 7 kali negatif 20 Sama dengan Ya, negatif 20 Tambah negatif 20 Dan seterus Dan seterusnya Nah, untuk yang ini Bisa kalian Coba sendiri Kita lanjutkan Lengkapi pernyataan-pernyataan berikut Dengan bilangan yang tepat Langsung saja Soal yang pertama Perkalian bilangan positif Dengan bilangan negatif Hasilnya adalah bilangan Ya, positif Kali negatif Hasilnya Negatif Berikutnya Perkalian bilangan negatif Dengan bilangan negatif Hasilnya Hasilnya Adalah bilangan Ya, positif Kita lanjutkan lagi Yang C Perkalian antara Titik-titik Dengan bilangan 0 Hasilnya adalah Kalian jawab sendiri Kita lanjutkan soal berikutnya Berapa hasil perkalian Berapa hasil perkalian Dua bilangan berikut Langsung kita Coba Soal yang pertama 5 Kali negatif 16 Positif Kali Negatif Hasilnya apa? Hasilnya pasti Negatif Kita tulis dulu negatifnya Supaya tidak lupa Kemudian Kita hitung 5 kali Negatif 16 Caranya bagaimana? Misal Kita pakai penjumlahan seperti tadi Misalnya Negatif 16 Ditambah Negatif 16 Ditambah Negatif 16 Ditambah Negatif 16 Ditambah Negatif 16 5 kali Negatif 16 Tambah Negatif 16 Berapa? Negatif 32 Negatif 16 Yang ini juga Negatif 32 Yang ini Tambahkan Negatif 64 Kemudian Masih ditambah lagi Negatif 16 Hasilnya berapa? Negatif Berapa? Negatif 80 Kita lanjutkan lagi Soal berikutnya Yang B Negatif 11 Kali Negatif 17 Kita lihat Disini Negatif Kali Negatif Hasilnya apa? Hasilnya Pasti Positif Tandanya Sama Negatif Hasilnya Positif Positif Berapa? Kita coba Hitung Menggunakan Cara bersusun 17 Kali 11 7 Kali 1 7 7 Kali 1 1 1 7 Kali 1 7 1 1 1 Kita jumlahkan 7 8 1 Hasilnya 187 Hasilnya Positif Kita lanjutkan Soal berikutnya Negatif 22 Kali 8 Negatif Negatif Kali Positif Hasilnya Pasti Negatif Kita tulis Dulu Negatif Negatif Berapa? Kita hitung Menggunakan Cara Bersusun 22 Kali 8 2 2 Kali 8 16 2 Kali 8 16 Lagi Tambah 1 Berarti 17 Berarti Hasilnya 176 Kita tulis Disini 176 Tadi Sudah Negatif 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 176 Kita Lejutkan Lagi Soal Berikutnya Negatif 25 Kali Negatif 15 Disini Perkalian Antara Negatif Dan Negatif Hasilnya Pasti Positif Karena Tandanya Sama Hasilnya Berapa? Langsung Kita Kalikan 25 Kali 15 5 Kali 5 Berapa? 25 2 Kali 5 10 Ada 2 Berarti 12 5 Kali 1 5 2 Kali 1 2 Kita Jumlahkan 5 7 3 Hasilnya 3 375 Dan Positif Soal Berikutnya 42 Kali Negatif 4 Disini Perkalian Antara Positif Dan Negatif Hasilnya Pasti Pasti Negatif Kita Tulis Dulu Negatif Berapa Hasilnya Kita Hitung 42 Kali 4 2 Kali 4 8 4 Kali 4 16 Jadi Disini 168 Dan Tadi Ada Tanda Negatif Hasilnya Negatif 168 Soal Berikutnya Negatif 50 Kali 40 Masih Ingat Tadi Kalau Beda Tanda Hasilnya Apa Kalian Sendiri Yang Mencoba Sekarang Sekarang Kita Lanjutkan Lagi Contoh Latihan Berikutnya Selesaikan Dengan Memanfaatkan Sifat Komutatif Seperti Contoh Berikut Ini Masih ingat Sifat Komutatif Jadi Untuk Perkalian Berlaku Sifat Komutatif Bisa Dipulak Belik Contohnya Disini Kita Lihat 2 Kali Negatif 9 Kali 5 Disini Yang Dibalik Adalah 5 Dan Negatif 9 Disini Dibalik Posisinya 5 Menjadi Depan Kenapa Dibalik Karena Ternyata Kan Bisa Kita Lihat Kalau 2 Kali 5 Hasilnya 10 Sehingga Akan Mempermudah Penghitungan Jadi Kalau 10 Kali Negatif 9 Kan Gampang Negatif 9 10 Beda Dengan Kalau Kita Langsung Mengalihkan Yang 2 Kali Negatif 9 Hasilnya 18 Negatif 18 Nanti Negatif 18 Kali 5 Kita Masih Perlu Menghitung Lagi Dengan Cara Persusun Misalnya Tapi Kalau Kita Balik 2 Kali 5 Sama Dengan 10 Kali 9 Lebih Lebih Mudah Oke Kita Coba Soal Yang Pertama 4 Kali Negatif 3 Kali 5 Kira Kira Mana Yang Lebih Mudah Untuk Dihitung Terlebih Dahulu Supaya Nanti Penghitungannya Lebih Mudah Betul Sekali 4 Dan 5 Kita Hitung Dulu Berarti Ya Dibalik Menjadi 4 Kali 5 Kali Negatif 3 Nah Setelah ini 4 kali 5 Kita Hitung Berapa 4 kali 5 2 20 Kali Negatif 3 20 Kali Negatif 3 Berapa Negatif Kali Positif Hasilnya Hasilnya Neg Negatif Negatif Berapa 20 Kali 3 Iya 2 Kali 3 Itu 6 Kalau 20 Berarti 6 60 Ini Hasilnya Soal Berikutnya 6 Kali 10 Kali Negatif 2 Ya Mana yang kita Hitung dulu Ya Ini bisa kita Kalikan langsung Bisa Atau Kita Balik Kita Balik Yang Negatif 2 Kita Taruh Depan Negatif 2 Kali 10 Kali 6 Nah Ini kita Hitung dulu Negatif Kali Positif Hasilnya Negatif 2 Kali 10 Hasilnya 20 Berarti Negatif 2 10 Kali 6 Negatif Kali Positif Hasilnya Negatif Negatif Berapa 2 Kali 6 Berapa 2 12 Ada 0 Berarti 20 20 Kali 6 Adalah Ya 120 Dan Negatif Kita Lanjutkan Soal berikutnya Negatif 1 Kali Negatif 20 Kali 7 Mana yang Dihitung Dihitung dulu Ya Kita Hitung Saja Negatif 1 Kali 7 Kali Negatif 20 Negatif 1 Kali 7 Negatif Kali Positif Hasilnya Negatif Negatif Berapa 1 Kali 7 Berapa 7 Terus Dikalikan Dengan Negatif 20 Negatif Kali Negatif Hasilnya Positif Positif Berapa 7 Kali 2 Adalah 14 Kalau Kali 20 Berarti 140 Dan Positif Kita Lanjutkan Soal Berikutnya 50 Kali Negatif 72 Kali Negatif 20 Mana yang Kita Balik Kira Kira Ya Tepat Sekali 50 Dan Negatif 20 Kita Kumpulkan Jadi Berkaliannya Menjadi 50 Kali Negatif 20 Kali Negatif 72 Positif Kali Negatif Hasilnya Negatif 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 Berapa 5 Kali 2 Berapa 10 10 0 Nya Mesti Ada 2 Kita Tambahkan Saja Disini Hasilnya Negatif 1000 Kemudian Negatif 1000 Kali Negatif 72 Negatif Kali Negatif Hasilnya Positif Positif Berapa 1000 Kali 72 Berapa Iya Gampang Sekali 72 Dan Positif Soal Soal berikutnya Negatif 20 Kali 35 Kali Negatif 50 Kira-kira Mana yang kita Hitung dulu Ya Sudah kelihatan Negatif 20 Dikalikan Negatif 50 Berarti Ini kita Dahulukan Kita balik Ditaruh Di depan Kali Negatif 50 Kali 35 Kita Hitung dulu Negatif 20 Kali Negatif 50 Negatif Kali Negatif Hasilnya Positif Positif Berapa 2 Kali 5 10 0 Nolnya Masih ada 2 1000 Dan Positif 1000 Masih kita Kalikan lagi Dengan 35 Berapa 1000 Kali 35 Iya Gampang Sekali 35 1000 Dan Positif Oke Mudah Sekali Kan Soal Berikutnya Ya Ini Bisa Kalian Coba Sendiri Contoh Soal Berikutnya Tentukan Bilangan Yang Tepat Untuk Mengisi Kotak Di bawah Ini Langsung Saja Kita Coba Soal Yang Pertama 5 Kali Berapa Sama Dengan Negatif 20 5 Kali Berapa Sama Dengan Negatif 20 Kita Lihat Dulu Disini Hasilnya Negatif 5 Positif Positif Kali Apa Hasilnya Yang Negatif Iya Hasilnya Ini Harus Negatif Negatif Berapa 5 Kali Berapa Sama Dengan 20 Betul Sekali 5 Kali 4 Berarti Jawabannya Adalah Negatif 4 Soal Berikutnya Berapa Kali Negatif 8 Sama Dengan 32 Kita Lihat Disini Hasilnya Positif 8 Negatif Berapa Kali Negatif Hasilnya Positif Apa Kali Negatif Hasilnya Positif Tandanya Harus Sama Untuk Menghasilkan Bilangan Positif Berarti Kalau Disini Negatif 8 Berarti Disini Harus Neg Negatif Negatif Berapa Berapa Kali 8 Hasilnya 32 Atau Kalau Dibalik 32 Dibagi 8 Hasilnya Berapa Betul Sekali Hasilnya M 4 Berarti Jawabannya Negatif 4 Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Negatif 12 Kali Berapa Sama Dengan Negatif 36 Kita Lihat Disini Hasilnya Negatif 12 Negatif Negatif Kali Apa Hasilnya Negatif Ya Negatif Kali Positif Jadi Disini Bilangannya Positif 12 Kali Berapa Sama Dengan 36 Ya Benar Sekali Di 3 3 Jadi Jawabannya Adalah 3 Positif 3 Soal berikutnya Berapa Kali 8 Sama Dengan 56 Ya Kalian Coba Sendiri Oke Selamat Mencoba Selamat Belajar Saya yakin Pasti bisa Karena Matematika itu Mudah dan Menyenangkan Semoga Bermanfaat Kita Ketemu lagi Pada Bahasan Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima